Oke, langsung aja kita ke pola yang pertama ya Jadi yang pertama ini kita bikin pola kotak terlebih dahulu Ingat kotak itu, dia ukurannya sama ya Jadi kalau pinggirnya 4, kalau lebaran yang 4, dia lebaran juga 4 Nah disini, rata yang kita masukkan pertama kali ke dalam sini Itu jumlah si polanya Misalkan 4, berarti dia bakal bikin cetak 4 bintang ke pinggir dan 4 baris ke bawah Kalau misalkan kita masukin di 8 Sorry, ada motor Kalau kita masukin di 8, ini bakal mencetak 8 karakter disini di bawah nih 8 karakter ke pinggir dan 8 baris ke bawah Gimana caranya? Langsung kita masuk ke codingnya Pakai celion ya Atau kalau teman-teman pakai CMD Atau kalau teman-teman pakai kode block Atau pakai devc Atau pakai online compiler Atau pakai apalagi Atau pakai compiler yang lain itu sama ya Karena ini kita general Enggak perlu pakai versi-versi yang spesifik Oke, ini project yang pernah saya bikin Kita bikin dulu project baru ya Oke, udah Kita tes dulu Pastikan dia running aman ya Oke, aman Kita kembali ke sini Yang pertama yang perlu kita masukkan ke dalam sistem itu input dulu ya Jumlah barisnya Kita ubah dulu ininya Kita hapus Oke, kita tes dulu Kita bahas dulu polanya ya Jadi disini Kalau teman-teman lihat Disini dia inputnya 4 Ke pinggirnya 4 Ke bawahnya 4 Nah Berarti kita bisa simpulkan nih Kita perlu 2 kali ngulang data 4 Pinggir 4 ke bawah Nah Ingat Ini baris Ini kolom ya Yang pertama kita looping itu barisnya dulu Kita looping barisnya dulu 4 kali Itu 2, 3, 4 Kemudian Kita looping kolomnya Nah disini materi yang bakal dipakai itu Nested loop ya Kalau misalkan teman-teman pengen cari Ini materinya tentang nested loop Kita bakal pakai 4 4 dalam 4 Berarti 4 Ini kita pakai cara normal ya Kita pakai cara normal Pakai biasa aja Sampai mulai I++ Terus kita print Bintangnya Terus kita print juga Enternya Oke Kita coba ya Atau biar lebih enak Bentar Kita Tambahkan Barisnya ya disini Kita tambahkan barisnya disini Bintangnya Snd Ini Terus I Biar teman-teman kelihatan Oh ini baris pertama Ini baris kedua Baris ketiga Kayak gitu Wits Cari lagi Cari lagi Cari-cari Ini kita Dari satu aja Yang satu aja Biar Atau nol deh Bener aja Ini kita tambahkan Ini kita running Ini bukan lama ya Bikin videonya Maksudnya gak akan secepat Yang orang-orang biasa bikin Tapi saya pastikan Ini bakal Teman-teman bakal paham Gimana cara kerja si Pattern Pattern Yang dibikin di Playlist Nah ini ya Udah muncul ya 1234 Wits Kok 5 coy Emang 5 ya Kok tidak fokus ya ini Oh Kan tadi contoh 4 ya Disini Saya masukinnya 5 Oke Nah Abis ini Kan dia udah Udah nih Udah keluar nih Sebelah sininya Nah tinggal kita cetak yang Sebelah dalam ini Sebelah dalam ini Nah Disitulah kita perlu lagi For Yang lain For Dmtj Ingat Jangan disamain I lagi ya Tapi j Nilai J J J Nah Si bintang ini Kita masukin di dalam Si for nya Seperti ini Kita running Kita masukkan 5 Kita masukkan 5 Nah Ini kalau teman-teman Pengen lihat yang lebih jelas Kita Running nya di CMD aja Masukkan nilai Misalkan 2 ya Nah Dia keluarnya 2 Masukkan masukkan yang 5 Dia keluar 5 baris 1,2,3,4,5 Kalau kita masukkinnya 10 10 Juga sama ya Dia bakal keluar 10 Nah ini Berarti kita perlu Print nya Pakai format ya Pakai format print Ini ada sedikit Penyesuaian sedikit Format print Berarti disini kita tambahkan 0,5 Bisa Kita running lagi Oke Disini kita kembali kesini Kita kelihatan dulu Kita bersihkan 10 Nah Sip ya Yaudah Sama rata Salah coy Harusnya ini Jangan pakai Nah Ya boleh ya Coba kita Tambahkan 10 Oke Dia sama Kalau misalkan kita tambahkan 100 Oke Dia sama juga ya 100 Data Oke Sip Next Next Apa lagi Next Coba kita print lagi 10 ya Nah Gimana caranya Kalau misalkan Saya pengen Yang tengah ini Itu kosong Itu kosong ya Jadi Bintang Ini Spasi Ini bintang Bintang Spasi Ini bintang Bintang Spasi Ini bintang Gimana caranya Kita bahas di video Selanjutnya Oke See you In the next Video View V Yeah selamat menikmati